Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program pengajian pasahan Apasa Sambi Ngaji. Dan pemirsa Nengliya mengingatkan untuk pemirsa yang nantinya ingin bertanya bisa melalui media sosial GTV Madura, baik Youtube, Instagram dan juga Facebook, juga bisa tersambung dengan kami melalui nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan Nengliya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung acara kita yakni CV Ayunda bersama Cong Wahyu. Dan pemirsa mengenai tema kita hari ini yakni membiasakan Qiyamul Lail. Nah tadi sempat Pak Kiai ingin menjelaskan bagaimana membiasakan diri untuk menunaikan Qiyamul Lail. Nah mungkin bisa langsung menunjukkan, silakan Pak Kiai. Ya begini, terima kasih. Bagaimana cara kita membiasakan diri untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Tentunya ini pas dari kebiasaan kita akan menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita tidak pernah sama sekali, bahkan kita perlu minta tolong kepada hal-hal lain seperti Baikar dan semacamnya. Cuma saking pentingnya Qiyamul Lail disini, Rasulullah sampai mengatakan Artinya, Rasulullah sampai mendoakan, Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah kepada seorang pasang suami, suami istri, yang mana suaminya itu membangunkan, bangun dirinya sendiri, kemudian melaksanakan Qiyamul Lail setelah itu membangunkan istrinya. Setelah istrinya, kalau misalnya istrinya tidak mau tetap enak dengan tidurnya, maka memberikan air ke mukanya. Itu Rasulullah mendoakan, mendoakan orang sepasang suami istri yang melakukan hal-hal seperti itu. Begitupun sebaliknya. Artinya, Rahimahullah, kata Rasulullah, semoga Allah merahmati terhadap seorang perempuan, yang apabila seorang perempuan itu bangun tengah malam dan melaksanakan sulah sunnah atau Qiyamul Lail, kemudian setelah hadiahnya selesai, dia langsung membangunkan suaminya agar supaya melaksanakan sholat malam. Kalau misalnya suaminya tidak mau karena keenakan dengan tidurnya, maka ternyata oleh sang istrinya itu dikasih air mukanya agar supaya biha bangun. Nah, sepasang suami istri yang seperti itu oleh Rasulullah didoakan khusus. Rahimahullah. Saya bangga artinya. Artinya Rasulullah sangat bangga apabila ada binaan rumah tangga sepasang suami istri saling menjaga satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita masih belum punya pasangan hidup, misalnya, tapi setidaknya kita akan punya teman. Punya teman, atau orang-orang di sekitar kita, orang tua, saudara kita, adik kita, atau kakak-kakak kita, atau siapa yang dekat dengan kita, kita berpesalah. Dek, saya mau tidur, nanti tengah malam kita, saya bangunkan jam sekian, saya mau sholat, tahajud, dan semacamnya. Artinya, pentingnya sebuah saling membangunkan satu sama lain. Kalau kita kias terhadap adanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Sitiya Isa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita untuk membiasakan diri, kalau kita sudah terbiasa, terbiasa sudah bangun tiap malam, sudah dengan cara minta dibangunin kepada istri, atau suami, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, Insya Allah, berjalan beberapa saat, beberapa hari, beberapa bulan kemudian, kita akan bangun dengan sendirinya. Secapek apapun. Bahkan, Imam Ghazali, rahmatullah alaih, itu menganjurkan bagaimana cara untuk kita bisa bangun tiap malam, sebagai gantinya alat mesin, mesin untuk mesin pembangun, pembangun tidur itu, pengingat, mesin pengingat, itu, Imam Ghazali mengatakan, coba baca basmalah sebanyak 21 kali, kalau bisa enggak, tanpa nafas gitu. Setelah itu, lalu, berniat, niat di dalam hatinya, kalau saya mau bangun jam sekian untuk melaksanakan ibadah, ibadah kiyamul lail misalnya, itu pasti bangun, pasti bangun. Biasanya ada tang ayam yang membangunkan datangan, biasanya datang, mesti bangun. Kalau 1-2 hari berlakon sekian itu, maka untuk selanjutnya akan terbiasa, akan bangun dengan sendirinya. Dan itu harus bangun, berdiri, kemudian ambil luduk, dan laksanakan kiyamul lail. Kalau itu dilakukan, insyaAllah, ke depannya akan kita merasa nyaman, senang, dan seterusnya. Karena, sholat orang yang sholat malam itu, pahalanya sangat luar biasa. Di samping memang waktu malam itu lebih istimewa ketimbang waktu siang, salah satu contoh saja, Rasulullah yang melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu dilakukan pada malam hari. Bahkan termasuk Rasulullah yang lahir ke muka bumi ini kan, malam hari hampir siang. Artinya, kalau kita berbicara, mana lebih utama, malam dan siang hari, kalau urusan ibadah tentunya, lebih utama malam hari. Terus kemudian, maka orang yang melaksanakan ibadah di malam hari, tentunya akan mendapatkan bahala yang sangat berlimpah. Dari 27 sampai sekian, dengan lipatannya, sesuai dengan ikhlasan dan kehusukannya. Di samping itu, Rasulullah mengatakan, yang diwatkan oleh Hidna Omar bin Khattab, beliau mengatakan, Allah akan memberikan keutamaan kepada orang yang melaksanakan kiyamul lail. wilayah sebanyak 9. Ini, Orang yang melaksanakan solat malam, dan melaksanakan solat malam itu sebaik mungkin. Solatnya diperbaik, diperbagus, dengan bacaan yang bagus tentunya, tumah nina yang bagus, pelaksananya sangat bagus, ahsan misalnya. Maka Allah akan memuliakan orang tersebut dengan sembilan macam kemuliaan Yang mana sembilan macam kemuliaan itu dibagi dua Lima diberikan di selama kita masih ada di muka bumi ini Selama hidup di dunia ini Empatnya diberikan nanti setelah kita menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi Apa saja yang lima yang diberikan oleh Allah kepada kita Di muka bumi ini Yang pertama adalah Kalau orang sudah terbiasa istiqomah melaksanakan sholat malam Yang pertama oleh Allah yang diberikan di dunia ini adalah Kita dijaga dari segala penyakit Itu yang pertama Kalau kita sudah terbiasa Kita akan dijaga oleh Allah dari segala penyakit Menurut tafsir hadis ini dikatakan bahwa Yang dimaksud penyakit disini adalah komplit Baik penyakit itu fisik maupun penyakit yang mengarah kepada akal fikiran maupun hati kita Termasuk penyakit-penyakit yang mengganggu kehusukan dan semacamnya Artinya yang pertama yang Allah muliakan kepada orang yang melaksanakan sholat malam Yang pertama adalah yang diberikan di dunia adalah Terus yang kedua adalah Allah akan menampakkan cahaya taatnya itu selama di dunia di mukanya Misalnya wajahnya akan berseri Indah orang melihatnya Senang melihatnya Ceria karena penampilannya selalu ceria Dipenuhi dengan nur atau cahaya-cahaya Cahaya persahajaan dan semacamnya Itu yang ditampakkan oleh Allah Yang kedua adalah Yang ketiga Allah memuliakan kepada orang yang melaksanakan sholat itu Yang melaksanakan sholat malam itu Yang diberikan langsung di muka bumi Selama kita masih hidup adalah Nah ini mengenai kemuliaan yang ketiga Bisa kita lanjutkan selain satu ini Pak Ken Ya pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami dalam program pengajian pasangan Terima kasih